Bismillahirrahmanirrahim Perancang kegiatan siar Kemudian mutamar Dan peresanian pertasok secara resmi Dimulai Jelang Milat Muhammadiyah ke 109 tahun Di 18 November 2021 Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Haji Gita Danu Pranata Meresmikan 3 pangkalan petra shop Di Kabupaten Gunung Kidul Ketiga petra shop ini berada di Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedang Sari Dan Kalurahan Ngelindur, Kapanewon Girisubo Di dalam acara peresmian ketiga petra shop Petra shop yang diadakan di kompleks petra shop Kalurahan Karang Tengah, Wonosari Ketua PWMDIY mengungkapkan Peresmian ketiga petra shop Adalah melaksanakan amanah hasil dari Muktamar Muhammadiyah di Makassar yang lalu Dengan tagline Jihad Ekonomi Keberadaan petra shop di Gunung Kidul Diharapkan kegiatan perekonomian Dan pemberdayaan masyarakat di Gunung Kidul Lebih meningkat Serta lahan yang digunakan untuk ketiga petra shop ini Merupakan tanah wakaf Yang diamanahkan ke Perserikatan Muhammadiyah Dimana oleh Muhammadiyah yang semula Lahan tidur ditingkatkan menjadi Lahan produktif Peresmian pertra shop Yang ada di Karang Tengah ini Juga pertra shop-pertra shop Yang ada di Kirisubo Kemudian juga yang ada di Tendang Sari Tendang Sari Dan nanti permintaannya Dari Pak Cetua PDM Mukul Gonya Tiga kali Saya tidak tahu apa filosofinya Karena permintaannya Tiga ya tiga Oh tiga pertra shop Oke berarti ada Jadi itu harus ada Yang perlu Jadi karena tiga pertra shop Memukulnya adalah tiga kali Sekali untuk Karang Tengah Sekali untuk Kirisubo Sekali untuk Kedansari Bismillahirrahmanirrahim Perancang Kediatan Siar Kemudian mukamar dan Perancangan pertra shop Secara resmi dimulai Pada khususnya memang Ini disebarkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Ini dari Majelis Ekonomi Akan tetapi Untuk selanjutnya memang ini Memberi pembelajaran pada masyarakat Untuk bisa mencoboh Dari kegiatan Muhammadiyah ini Begitu mas Kalau untuk luasannya pak Dari ini lagi Di Belenapat saja Mungkin sudah diperolehkan pak Oh iya Jadi karena lokasi Yang di Karang Tengah ini Itu luasan tanahnya Mencapai hampir 5000 meter Maka di awal Dari pembangunan ini Pertra shop Kemudian nanti juga Ada res area Kemudian juga ada Kantor pimpinan ranting Mohamadiyah Kemudian yang Lebih utama Nanti akan dibangun Kondok Santren Atau juga Pantai Asuhan Ya kita targetkan Sampai tahun 2023 Minimal ada Kantor pimpinan ranting Juga ada Minimarketnya Dan rest area Sudah mulai di ini Dan sudah mulai Membangun Atau memulai Daripada pesantren Target dari Pertasok Itu diharapkan nanti Untuk bisa Mempermudah Memberi bayaran Pada masyarakat Terkait dengan Transportasi Itu dengan Membeli Pertasok Di Karang Tengah Yang lokasinya Tentu lebih dekat Target yang kami Diharapkan dari Pertasok ini Perhari Kira-kira 1000 sampai 1500 liter Kira-kira seperti itu Jadi Karang Tengah ini Diharapkan Untuk bisa menjadi Motivasi Memberikan Semangat pada Daerah-daerah lain Untuk bisa Menerikan Pertasok ini Yang memang Terutamanya Memberi kemudahan Kepada masyarakat Di sisi lain Untuk menundang Pertumbuhan ekonomi Di masyarakat itu sendiri Imawan Muhammad Arief Dan Naila Sukriya Mengabarkan dari Kapanewan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV Dengan Pemotongan Balon